Siapa nih yang pernah ngerjain skripsi? Pasti banyak yang pusing dan galau karena penelitian skripsi yang ribet. Apalagi kalau dapat tosain killer. Tapi nggak boleh ngeluh ya, Science Lovers. Apalagi kalau penelitiannya cuma 6 bulan sampai setahun. Karena ada lho penelitian yang dilakukan selama 500 tahun. Jadi, kamu nggak boleh galau. Halo Science Lovers, kamu sedang menonton Science Populer. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video edukasi dan ilmu pengetahuan populer menarik sehari-hari. Penelitian ilmiah memang sudah banyak dilakukan. Mulai dari penelitian saintifik tentang makhluk hidup sampai perkembangan teknologi baru. Penelitian ilmiah tentu saja memakan biaya yang tinggi dan waktu yang lama. Tapi apa sih yang nggak dilakuin untuk sebuah ilmu pengetahuan? Penelitian 500 tahun Hmm, gimana nih? Pasti jadi bingung kan gimana sebuah penelitian kok bisa lama banget sampai 500 tahun. Emang ada yang bisa ngelakuin penelitian ini? Hmm, ada dong. Pada tahun 2014, para maniak ilmu pengetahuan, penelitian yang tergabung dari Jerman dan Amerika, melakukan penelitian yang akan diwariskan ke generasi selanjutnya hingga 500 tahun ke depan. Oh iya, penelitian ini akan dilakukan di Scotland University of Edinburgh, pada sebuah wawancara dengan Charles Kochel, salah satu penelitian yang terlibat mengatakan, kebanyakan penelitian ilmiah dilakukan karena hadiah atau dengan tema kesejahteraan manusia. Tapi, kami ingin membuat penelitian yang selaras dengan waktu yang panjang terhadap ketertarikan pada mikroba. Ya, penelitian ini akan melibatkan mikroba. Sebanyak 800 botol vial diisi dengan Crococci diopsis dan Bacillus subtilis. 800 botol vial ini akan diamati setiap 25 tahun untuk melihat ketahanan koloni bakteri pada botol-botol vial ini. Macam-macam juga ya ketertarikan pada peneliti untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Kok bakteri? Pasti banyak nih yang mikirin, ini kok pakai bakteri? Kenapa nggak pakai tumbuhan? Padahal tumbuhan juga banyak yang bertahan selama ratusan hingga ribuan tahun, seperti pohon kastanya di gunung Etna yang umurnya sekitar 2.000 tahun. Atau kenapa nggak memakai hewan? Kalau hewan, pasti susah nih ya. Hewan yang paling tua di dunia aja adalah Jonathan. Si kura-kura yang umurnya cuma 160 tahun. Bakteri jadi pilihan yang tepat untuk penelitian ini. Kenapa? Karena bakteri bisa bertahan di kondisi ekstrim seperti suhu yang tinggi, serangan bahan kimia, hingga dehidrasi. Bakteri juga berukuran mikroskopis atau sangat kecil, jadi mudah untuk disimpan dan diamati. Bayangin aja kalau penelitian ini pakai pohon kastanya pasti membutuhkan tempat yang luas kan? Makanya penelitian ini menggunakan bakteri sebagai spesimennya. Penelitian ini menggunakan bakteri Crococidiopsis atau Bacillus subtilis. Ini adalah jenis bakteri paling primitif. Bahkan bakteri ini terdapat di mata air panas hingga di gormen pasir. Huh, hebat juga ya daya tahan bakteri ini. Patah saja. Menjadi bakteri yang paling sering digunakan untuk penelitian, tantangan kondisi alam yang ekstrim. Dan sekarang digunakan pada penelitian hebat yang akan berlangsung 500 tahun. Pengamatan pertama dari penelitian ini sudah dilakukan pada tahun 2016 lho, dan akan diamati kembali 25 tahun ke depan, yakni tahun 2041. Lama juga ya, kita nantikan deh hasilnya. Jadi kamu jangan cepat stres kalau penelitian atau skripsi kamu lama selesainya. Belum seberapa tuh. Jangan lupa komen dan share video ini ke teman-teman kamu yang lagi resah sama penelitian mereka. Sampai jumpa di video selanjutnya, Seth Lovers. Terima kasih telah menonton!